Oh sawahnya bagus ya Oke guys kita berhenti bentar ya Wow 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 ya guys welcome back to stephanes and the channel guys oke guys aku hari lagi ada di puncak pas Bogor ya dari belakang aku dari Gadok dari Jakarta Exitel Gadok ini jalan ke bangunan tertua yang ada di dunia kayak gimana perjalanan kita ya kita perjalanan aku yuk go 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 Oke guys ini adalah puncak pas Bogor ya ini kita lurus aja terus ke arah Cianjur ini terus-terus itu dia Gunung Gede Pangrangur di sebelah kanan ya indah banget ini arah ke Cianjur Oke kita lanjut lurus terus-terus ini kita sampai di istana Cipanas ya nih istana Cipanas nih di sebelah kanan jadi urutannya kalau dari puncak itu puncak Cipanas terus Cianjur ya selalu terus ini dia hati-hati di rawan longsor ini dia kemarin ya Nah sekarang di sini nih kayaknya lagi ada pembangunan tanggul nih guys itu di tanggul pakai batu gitu ya ini yang longsor kemarin Cianjur ya karena keempat dan semalam itu ada gempa tadi pagi jam 4 atau jam 3 pagi tadi ada gempa lagi ya moga-moga di Cianjurnya enggak papa tapi katanya ada 10 rumah rusak dan tiga orang luka ya jadi sampai 2023 ini Cianjur masih gempa-gempa terus ya makanya zaman dulu itu pengusaha pemerintahnya itu ada di Cianjur dipindahin ke Bandung ya Oke guys selalu terus akhirnya kita sampai di Cianjur nih ya ini ada bundaran Tugulampu Gentur ini kalau ke kiri ke Bandung ini dia Tugulampu Gentur kalau lurus ke kotanya ke kota Cianjur Nah ini kita belok kanan ya ke arah Sukabumi guys dan Cianjur Selatan nah ini ada mall nih City Mall kalau nggak salah namanya ya jadi kita jalan ke arah Sukabumi guys melewati depannya City Mall Oke kita lanjut terus terus ya Oke guys selalu terus ini ada Ude Berkajaya sebelah kiri di kanan ada Indomaret kalau lurus ke Sukabumi di sini kita belok kiri ya guys ini ada tubuh apa itu pandan wangi namanya kita ke arah paminalnya Cianjur nih guys ya nanti kita kalau naik bis ketemu disana tuh di terminal eh selalu terus ini kita di melewati tubuh nih ini kiri ini terminal nih kayaknya terminal Pasir Hayam namanya Nah kalau kalian naik bis pasti turunnya di situ ya ini kita melewati kayak tubuh apa sini nih ada jamnya ini ada selamat ya Toserba selamat ini kita ngelewati depannya ya jadi belok kanan lewati depannya Toserba selamat ini kita udah ke arah selatan Jawa Barat nih guys ke arah bawah peta nih kalau kita lewat depannya nih ya ke arah Ciber dan Cianjur Selatan seharus-terus ini dia kita memasukin kecamatan Ciber Ciber ya uh ini di kanan sawah-sawah ini angkotnya guys sekarang angkot putih nih berarti tadi itu dari terminal kalian harus naik angkot-angkutan yang khusus ke Cianjur Selatan ya guys Oke guys lalu terus ke arah selatan ya ini kita udah hampir sampai tengah peta nih Nah ini ada kantor kepala desa Cipetir ya kecamatan Ciberber dan ini kita ngelihat toko Noyut ini mayak Cipetir nah ciri-cirinya ini kalau udah lihat pom bensin ini Pertamina yang depannya ada alfamat ini kita harus pelan-pelan ya guys ya karena kita mau belok nih Oke guys setelah 10 kita 10-20 meter setelah pom bensin tadi kantor kepala desa Cipetir ini ada tulisannya di kanan Gunung Padang belok kanan 12 km Oke di sini kita belok kanan ya guys Oke tadi tubuhnya kurang kelihatan ya tapi ada tubuhnya pokoknya setelah kantor kepala desa Cipetir kalian pelan-pelan aja nah ini di kiri ada apa nih Sarah Regensi kayaknya perumahan ya Nah ini ke Gunung Padang jalannya udah oke ya ini dia kita udah ke arah tengah nih di UPT SD Negeri Sukamukti Jalan Tambak Baya desa Cipetir kecamatan Cipeber Kabupaten Cianjur Oke kita lulus terus ya terus sini kita lewati perkampungan nih ini masih ada toko ini ya toko minuman-minuman ringan ya Oke kita nanya ini ini ada jemur apa ini ya ini jemur apa ini hijau hijau bahan sapu Oh bahan sapu ah bikin sapu enggak banyak doang Oh banyak doang yang menarik kalau ini dari apa apanya ini buah buat sapu hijau dari pohon aren dari pohon aren ya punya Oke kita lanjut lagi Oke guys kita lanjut lagi ya Oke guys terus tuh sawahnya bagus ya ini dia guys daerah Cianjur emang terkenal sama berasnya guys ya makanya sawah disini bagus-bagus dan ini jalannya sepi nih ke arah bangunan kunonya manusia nih oke selalu terus ini ada tuh saya stasiun lampagan situs jagar budaya Gunung Padang lurus Sukab Gekbrong warung kondang Sukabumi belok kanan ini kalau kanan balik ke Cianjur ke Jalan Raya ya Cianjur Sukabumi kesana ke warung kondang nah disini kita belok kiri ya guys ini kita ke arah bangunan kuno guys terus ini di tengah pulau Jawa Barat ya Wow oke guys ini keren banget ya pemandangan sini dan anginnya cukup kenceng kayaknya kita ada di atas nih ini ada macet alakasia nih di sini nih uh tengahnya aja pulau Jawa itu selalu keren ya pemandangannya ya oke selalu terus ini ada tulisannya Gunung Padang kanan Gunung Manik kiri desa Cibokor nih Jalan Cipadang Lampangan KR2 Cibokong Cibokber Cianjur ini kita belok kanan aja ya ini ada PLN Lapegan nih di sini nih ini desanya oh tapi di sini bangunannya tiga lantai loh oke guys selalu terus kita melewati ini jembatan Jembatan Cibokor ini namanya nih Wow sawah-sawah semua ini ya daerah sini ya emang si Anjur si Beber itu daerah sawah guys tuh oh ini ada tulisannya stasiun Lampegan lurus Gunung Padang kiri awas kereta satu sepur oke selalu terus kita melewati rel kereta api nih ini ada jaga nggak ini ya ini satu rel ya ini rel keretanya kita lanjut lurus ya JPL 75 Hai nah ini dia guys kalau lurus itu ke stasiun Lampegan dah stasiun Lampengan Lampegan itu kok lurus kesana ya ini kalau kiri ke Gunung Padang rest area Lampegan Oke kita naik ke sini ya guys ya kita ikutin terus jalan ini uh ini kita mulai kebak jalan ke bangunan kuno manusia zaman dulu cara kacianjur ini montar malinting ya namanya ya tuh bisa bawa anak bisa bawa barang ya jadi motor dimotif jadi motor barang ya selalu terus ini pemandangannya keren ini kita kayak di dataran tinggi banget Oke kita berhenti di sini ini ada saung ya Oke guys ini selalu terus lihat ya Oh keren pemandangannya di sini ternyata seperti biasa Oke guys selalu terus ternyata kita sampai di perkebunan teh ini aku nggak tahu perkebunan teh apa di sebelah kiri ini ada kebun-kebun teh nih Wah keren ya di sini ya ternyata di atas ini tuh ada kebun tehnya guys Oke guys selalu terus kita semakin ke atas ini ada lampu pakai tenaga surya ya di sini ya pelampunya pakai tenaga surya jadi nggak ada kabel-kabel PLN di sini kayaknya Oke guys kita berhenti bentar ya Wow 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 keren pisan woy itu keren banget guys ini kita udah di ketinggian berapa aku nggak tahu ya hebat juga manusia zaman dulu ya bikin bangunan di atas ketinggian yang sangat tinggi kayak gini Oke guys itu di atas keren banget ya ada kayak bangunan warna biru itu aku nggak tahu apa itu kayaknya masjid ya masjidnya keren banget guys nah ini dia di sini ada pecah jalan nih campaka lurus curugsi kondang lurus gunung padang kanan Oke kita berarti belok kanan ya kalau ke sana itu ke curug Oke guys kita sampai di situs galitikum gunung padang kok nggak ada yang jaga ya entahlah kita masuk aja ya guys ya wuhh ternyata ada diamparan perkebunan teh kayak gini guys bangunannya manusia kuno ya Reapar apa sih tulisannya ini udah hilang semua uh keren banget ini ternyata di sini keren banget ya guys ya ke gunung padang mungkin orang-orang kuno dulu itu bangun bangunan di sini karena di sini itu bagus guys tuh lihat ya uh pemandangannya keren polo di sini loh Oke guys kita berhenti di sini bentar ya uh keren pisan itu katanya jalan alternatif ke Sukabumi itu yang masih tanah Oke kita lanjut lagi ya Oke guys lalu terus terus di kanan gagal move on tuh bagus banget pemandangannya kita lanjut lagi ya wuhh jalannya super mulus ini Oke guys lalu terus ini ada logonya hati-hati lawan longsor nih wuhh ini di kiri di emang tanahnya udah merah semua di depan juga merah ini daerah sini raman longsor ya guys moga-moga nggak longsor nih pas aku lewat kalau pegunungan emang gitu ya guys lalu lagi dikit ini ada tulisannya situs Megalitikum satu kilometer kira-kira ini bangun apa ya sebelah kanan ini aku nggak tahu itu bangun apa guys wuhh ini dia kita ngelewati perkebunan teh tapi mungkin zaman dulu nggak ada beberapa perkebunan teh ini ya karena orang dulu mungkin belum tahu ada yang namanya teh sebelum masehi Oke guys nggak jauh kita ketemu selamat datang di situs nasional Gunung Padang ini dia ya ternyata di sini masih ada kampungnya ya diarah Gunung Padang ini ternyata teh pun teh teh Gunung Padang itu masih jauh Oke di belakang ada mobil guys aku dibeliin ini jalannya cukup kecil ya Oke kita lanjut terus lagi nih kita melewati kayak perkampungan gini wah asri sekali di sini guys Wow Wow teras sharing ya ini ya ini udah ada PLN ya ternyata di sini ya tapi laku ini jemur beras kayaknya jembatan Cimanggu Oke kita berhenti bentar Oh kayak gitu tuh oke 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 kita lanjut lagi aja Oh ini rumahnya gede-gede ya di sini kos-kosan apa ya entahlah coba kita lurus lagi aja ya wuhh wah ini situs cagar budaya Gunung Padang Oke ini kita masuk guys guys ini tiketnya ada 5000 dari pemerintah pusat ini ada yang dari desa 5000 jadi total 10.000 ya Oke guys kita lanjut lagi ternyata ini adalah desa yang di jaman now nya ya di ujung gunungnya ya kayak gini masih ada apom bensin mini juga tuh disitu ada air galah punya ada vila atau apa ini rumah dari kayu entahlah ini Gunung Padang ya punya belok kanan masih ada warung sembako juga guys di sini Oke kita lanjut lagi tuh masih banyak saung-saung wuhh ini kayaknya nih selamat datang di kawasan wisata Gunung Padang Oh ini dia kayaknya 5000 untuk motor 10.000 untuk mobil Oke guys aku udah sampai di bangunan tertua di dunia ini namanya adalah Gunung Padang yang ada di Cianjur di perbukitan kayak gimana yuk teman-teman aku yuk Oke guys kita masuk ya ini dia ini batu-batunya masih kayak gini nah ini ada dua tangga guys di sini 305 meter ini 175 meter cuman ini ini tangga lama dia lebih terjal ini tangga baru dia nggak terlalu terjal 175 meter ini terlalu terjer jaman dulu ya tuh ini batunya masih kayak batu-batu gini kalau yang itu tangganya udah semen Oke guys kita lanjut tangga yang kuno ini cukup melelahkan dan ini batunya asli dari alam ya kayaknya ya nggak tahu ini bikinnya cuman ditumpuk-tumpuk doang gitu kita lanjut naik ya Oh terjal sekali nih lihat nih oke guys ini dia tangga yang asli tadi aku pilih tangga yang paling susah ya ini dia ini adalah teras satu ada lima teras yang udah ditemukan ya ini teras satu itu yang pohon kedua itu teras dua tuh agak tinggi jaraknya nanti teras tiga teras empat teras lima itu jaraknya cuman sekitar 1-1 meter ya Oke jadi Gunung Padang ini ditemukan sama orang Belanda pada tahun 1914 ya namanya Enjekrom sempet ditulis di jurnalnya di Belanda cuman orang Indonesia nggak ada yang tahu dan pada tahun 1979 ada orang lokal yang kesasar ke sini akhirnya diamankan pada zaman Pak Soeharto ini ketemu Bapak disini Pak namanya Pak Pak Jainudi Oke tugas dari BPK Balai Plasterian Kebudayaan yang mana Pak? Nah ini batu musik atau batu gamelan batu gamelan gimana? suaranya nyaring ada suaranya nyaring seperti besi tak dungplak 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 batu ini batu musik atau batu gamelan itu untuk musik untuk ritual ya di dalam kuil Oke ini mukulnya kayaknya pakai apa Pak? pakai tangan kalau dulu mungkin pakai alat pakai benda tapi sekarang nggak boleh karena dikhawatirkan merusak bisa menjadi sebagai alat atau media pengiring ritual ini tempat musik Pak ya bandnya di sini terus nah ada pun untuk yang ritualnya di dalam sini oh ritual di dalam sini oh ini yang dikotakin ini emang aslinya gini Pak? oh ini aslinya nih guys nah ini terus masuk sini ya nah itu rebana gongnya di situ ini ritual di dalam kotak ini ya Pak ya ritualnya ngapain Pak? nah ini disebut batu dolmen atau batu meja atau altar bisa mengutip fungsi kalau misalkan di acara-acara pertemuan di waktu itu bisa ini menjadi tempat hidangan atau jamuan tempat makanan iya nah ada pun kalau untuk acara ritual ini sebagai tempat menyimpan sesajian atau benda yang akan dipersembahkan oke 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 Pak ini di lantai dua ya teras dua kursi atau batu pandangan batu kursi yang mana Pak? yang ini? nah di sini bisa duduk nah kenapa di situ patu pandangan? karena ini salah satu tempat yang hampir sangat simetris untuk melihat alam puncak gunung gede dan mana? lurus oh lurus itu adep-adepan sama gunung gede? iya itu kan karena di sini menuju ke gunung gede dalam artian pandangan hidupnya itu harus yang besar yang besar atau yang tinggi atau yang agung oke sekarang ini teras tiga cuma setengah meter jaraknya ya oke Pak ini selanjutnya apa Pak di lantai tiga ya? nah terasa ini ada yang disebut batu tapak maung karena di sini memang ada batu goresan atau tapak-tapak yang menyerupai tapak maung maung itu kan kalau di Sunda harimau nah ada pun kalau untuk di gunung padang sendiri maung di sini artian maung manusia unggul atau manusia linuhung manusia yang punya segalanya gitu kan dalam artian minimal linuhung dalam artian linuhung itu tinggi dalam ilmu dan segala macemnya oke itu kok bisa ada jejak kaki macan itu kira-kira gimana Pak? punya ilmu atau dipahat atau dipanasin batunya? kalau dulu justru karena saking dekatnya sudah dekatnya mereka dengan sang pencipta apapun agar yang mustahil oh mungkin punya ilmu gitu kali ya? iya jadi simbolnya juga apa? pusaka Sunda? iya pusaka Sunda itu bentuknya emang gitu Pak pusaka Sunda itu? iya Kujang itu seperti itu itu apa sih? keris atau apa? eee bukan keris semacam keris tapi bukan keris makanya namanya Kujang itu kan Kujang itu dalam kalau di gunung padang ini dalam artian Kujang itu kukuh-kujanji teguh pendirian ya Rabu Siliwangi setelah masa hidung? iya itu menggambarkan bahwa tempat ini pernah disinggahi pernah digunakan oleh oh Prabu Siliwangi mungkin pernah kesini ya? iya makanya ada tapak Maung Maung itu kan di nentik Siliwangi oh iya oke makasih Kujang pun sama oke dari teras tiga kita naik ke teras empat cuma jaraknya sekitar satu meter ini ada batu nih ini apa pak? ini yang disebut batu pengujian atau batu penuragaan apa itu pak? nah ini gambaran seperti yang tadi saya katakan bahwa hidup itu pasti tidak terlepas dari ujian dan cobaan hanya orang-orang yang mampu melewati tahapan ujian dan cobaan lah yang akan secara otomatis kita naik pangkat ke teras kelima ke puncak ke puncak ke perhensilan ini biasanya orang semedi disini atau gimana pak? ini kan simbolnya simbol pengujian dan penuragaan jadi memang ini batu adanya juga menyebut batu gendong batu gendong? iya dulu batu ini bisa diangkat oh bisa diangkat nih batu? iya kalau sekarang karena kita lebih keamanan keselamatan dan juga kelestarian situsnya juga ya kita kunci seperti ini biar gak ada orang yang mengangkat lagi oh kalau diangkat ceritanya nanti bisa sukses gitu dulu ya? iya itu kan lumayan menjadi tanda kutip juga gitu kan ya kita demi menjaga hal tersebut makanya kita amankah oke guys dan ini adalah puncak piramida gunung padang oke guys kita sekarang mulai ulas dari lantai 5 ya tingkat 5 ini apa pak? yang tingkat 5 ini puncaknya punden perundak atau piramidanya ya? ini yang disebut singkasana peristihatan nah ini menyimbolkan jadi yang namanya hidup itu kan step-step jadi ini menyimbolkan perjalanan hidup kita yang sudah susah payah berjuang jika lah kita sudah bisa melewati tahapan ujian dan cobaan nah otomatis secara langsung kita akan tinggal menikmati hasil dari perjuangan tersebut oke nah ini menyimbolnya ini menyimbol disini kan bisa tidur bisa duduk ini kan tempat santai lah katakan seperti itu pertama kali ditemukan dicek ternyata sesudah masehi batunya ya? iya ternyata setelah digari lagi ketemu kayak kuil dibawah batu-batu tumpukan ternyata setelah dicek itu 5.900 sebelum masehi ya pak ya? betul 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 hasil-hasil lab carbon dating waktu itu lah tahun 5.900 sebelum masehi itu berarti ini lebih tua dari Candi Borobudur kita tarik benang merahnya justru ini tuh sementara gitu kan sementara bangunan tertua karena piramid pun seribu setelah masehi ini 5.900 tahun sebelum masehi ya pak ya? iya betul nah untuk batu-batunya sendiri ini batu apa pak? eh koron batu ini hasilnya dari lab itu termasuk batu andesitroxin dari gunung? iya batuan yang mengandung kadar logamnya tinggi gitu kan oh berarti dari gunung ya batu gunung ya? iya nah ini masya ini dari kota dari bawah ke atas ini ketinggian berapa sih tau gak pak? eh 889 889 untuk ketinggian segini untuk zaman masa itu kan gak ada jalan gak ada hutan cuman hutan-hutan doang ya pak ya? iya 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 dan masyarakat pada waktu itu kan gak berkelompok mungkin ya pak ya? iya 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 ini bangunnya gimana kira-kira kalau kata peneliti? justru waktu sampai sekarang pun peneliti pun lebih bingung lebih bingung tapi satu sisi mereka berpendapat bahwa batuan ini itu gak diambil dari tempat yang jauh tapi memang disediakan ada di tempat ini oh berarti mungkin gunung meletus batunya ada di sekitar sini terus ditumpuk-tumpuk sama dia? iya makanya ada kontek kolumnar join dari hasil makba bumi yang mengendap jadi balok-balok batu disusun lah dipilah mungkin dipilah baru disusun jadi pertanyaan besar sampai saat ini karena dilihat dari susunan batu yang seperti ini memang membutuhkan tenaga atau minima masa yang banyak di waktu itu iya iya nah kita pun lumayan tercengang gitu kan kok bisa di waktu itu yang masih no modern yang masih tapi orang-orang pindah-pindah hanya berkelompok ya gak banyak gitu kan tapi bisa membangun semegah ini sebesar ini gitu cuman ini belum digali lagi ya? belum sementara ini belum seandainya ini digali mungkin seperti Candi Borobudur ya pak ya? iya mungkin seperti itu cuman bentuknya lebih kuno karena gak ada patung-patungnya belum mahat waktu itu ya? oke 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 sebenarnya orang kesini ngapain sih pak? yang pastinya bermacam-macam bisa hanya sekedar wisata biasa jalan-jalan gitu kan ada juga yang memang sudah terbiasa datang ke Gunung Padang itu justru mereka melakukan acara ritual atau berdoa disini itu sebagai napaktilas berdoa untuk apa pak? perdukunan gitu apa gimana? enggak berdoa ya berdoa untuk dirinya sendiri gitu oh cuman tempat berdoa gitu lah ya berdoa agama apa aja boleh berdoa disini gitu cuman tempat buat menenangkan diri ini banyak orang luar negeri juga pak kesini? banyak banyak bahkan tadi pagi pun ada yang dari Elandia yang dari Belanda banyak ya karena disini ini termasuk bangunan paling tua di dunia ya pak ya? iya oke guys jadi itu tadi perjalanan kita jalan-jalan ke Gunung Padang salah satu bangunan tertua yang ada di dunia yang dibangun pada tahun 5.500 Masehi jika kalian suka dengan konten dari sini sebelum ini jangan lupa di like, subscribe channelnya saya Stefano, saya pamit dulu saya Stefano, bye bye wuuu nah temen-temen ini untuk aksesnya sendiri enggak bisa naik motor nih guys ayam nih untuk nyam goreng ya paparapapapa paparapapa terima kasih